Wujudkan kolaborasi pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan salah satu dari ASTA program yakni Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan, Bupati Tabanan yang hadir sekaligus memberi sambutan dalam kegiatan tersebut. Bupati sangat mengapresiasi dan menyambut baik pembangunan geria restoratif justice atau dikenal dengan RJ tersebut sebagai wujud kolaborasi pembentukan hukum yang berkeadilan. Selaku Kepala Daerah, kami menyambut dengan antusias dan memerintahkan kepada jajaran dan camat untuk berkolaborasi setidaknya menyiapkan ruang rapat yang ada di seluruh kecamatan untuk bisa dimanfaatkan untuk salah satu wadah dalam pelaksanaan restoratif justice. Kami sangat menunggu-nunggu sekali Ritabanan. Dulu hampir sudah kita ingin dilaksanakan. Mungkin belum cukup, ternyata Pak Kajati yang baru, Pak Kajati, Pak Nalenra yang terhormat bisa melaksanakan, membuka, melonsing restorasi justice, geria restorasi justice di Kabupaten Tabanan. Ini merupakan sebuah hormatan buat kita di Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan Sanjaya juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas diresmikannya geria restoratif justice. Bupati menghimbau pemanfaatannya sehingga peran tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparaturi yang dinaungi oleh restoratif justice bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan permasalahan tanpa harus menempuh proses pembinaan yang justru dapat menambah kerugian semua pihak. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali dalam sambutannya menyatakan pembentukan rumah restoratif justice kiranya dapat menjadi tempat bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa untuk dapat mengaktualisasikan budaya luhur bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat, dalam penyelesaian perkara. Selain itu, pembentukan rumah restoratif justice diharapkan dapat menjadi contoh untuk menghidupkan kembali peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama dengan penegak hukum khususnya jaksa dalam proses penegakan yang berorientasikan pada keadilan substantif. Dengan ini ucapan, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, sehabis tanggal 1 November 2023, saya resminkan diri yang terkampil justice adiasa kejaksaan tinggi tabanan. Semoga Tuhan yang mahasiswa senantiasa berindui dan memberikan pembinaan Semangat membangun restoratif justice diharapkan dapat dimaknai. Pembentukan rumah ini menjadi salah satu wujud nyata sebagai langkah awal dalam mewujudkan cita-cita untuk keadilan substantif yang sangat diharapkan masyarakat. Agung Kayi ke Kompas TV, Tabanan Bali